Oh ini masih muda gitu kan masih pacarnya yang urusin ya Yo guys semula lagi di channel FKR Projek Nah kali ini gue bakal nge-reaction siapa sih pacarnya Tiko yang selama ini ngebantuin dia Hebat ya Dia gitu-gitu walaupun dia sibuk ngurusin orang tuanya hidup tanpa listrik Tapi dia ada pacar yang dimana ngebantuin ngerawat ibunya Wow pacarnya itu tulus banget sih Bahkan orang-orang seperti itu susah didapatkan ya teman-teman Karena sekarang jamannya ya smartphone yang pasti nyari tentang harta tahta jabatan Ya nyari cewek seperti kayak yang ini kayaknya susah banget Tapi disini kita bakal cari tau siapa sih ceweknya yang hebat banget itu Oke langsung aja kita mulai videonya Btw buat kalian yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa di klik tombol subscribe Di aktifin nombol loncengnya agar kalian tau Notifikasi baru saat gue upload videonya guys Dan buat teman-teman jangan lupa juga klik like, komen, dan share pada video ini Untuk yang mau ikutin giveaway silahkan cek deskripsi ya Let's go Kita mulai videonya sekarang Ya disini dari akun Endariwi Dia bilang sisi lain Tiko yang tidak diketahui banyak orang yang tonton sampai habis Oke Oke Gue tonton sampai habis ya Momen canda tawa bersama Tiko dan pacarnya ya Tiko yang selama ini mensupport Tiko sebelum viral Ini keren banget sih Tiko anak yang ceria, enerjik, cerdas, dan positif Oke kita coba denger videonya ya Let's go Di undang dimane-mane, wartawan banyak banget Bising Tapi sekarang lu udah agak Ini kan gak bisa pulang nih gue nih Iya udah agak lebih cerah ya Udah agak lebih bisa senyum Iya gak bro Iya begitulah kurang lebih kayaknya ya Kayaknya udah bahagialah sekarang intinya Ya intinya sekarang gue minta lu ngumpet dulu deh Iya emang tujuannya begitu sih Iya soalnya wartawan lagi banyak banget nih Ini aja gak bisa pulang Karena infonya kan bareng-bareng datang hari ini ya Barang-barang sama ngebor sumur ya Iya gak buru sumur sore nanti Terus chat juga dateng Nanti dibarengin Bang Irfan kayaknya maca bolang Nanti gak tau deh kapan keturunnya nanti Jadi intinya disini kita semua yang turun untuk mengundisikan di lokasi Tugas lu Tugas lu ngumpet dulu Cuma Tiko sih Gimana-gimana nih Gue ngamanin lu dulu biar gak capek intinya Cuma Tiko yang diundang nolak Ke TV Happy terus bro Pokoknya tetap tersenyum Tetap menyerah Jangan pernah semangat ya gak Kebalik itu Lu thank you thank you aja Iya iya Hahaha Ini luka ditu kak Klender Nah ini dia suruh pacarnya nih Dari soaranya sih enak sih Kek Klender Kek Klender Nah ini dia suruh pacarnya Pak Mie Bari kak di rumah Atau Sareng Tapi datu tidur Iya Atau iya Nitip Tikonanya Diumpetan Eh diumpetan Diumpetin Cumpetkan Nanti Nanti aku telepon pihak trans Bilang lagi di Cibubur Biara merah Jangan Nacok Yang ada di Cibubur Digebet nanti Pokoknya umpetin di Cibubur Kalau ada yang nanya Cibuburnya dimana Bilang aja Cibuburnya di Janssen Jadi Pada ke Cibubur Janssen juang Biar shopping Udah Berarti nanti Kalau ada yang nanya Orang TV gue bilang aja Di Cibubur Janssen ya Ya jangan Jangan Gimana kayak mentala Kemana aja gitu Jangan ke Cibubur-Cibur juga Itu Makasih ya Udah bantuin Tiko Udah ngurusin Tiko Udah sayang sama Tiko Siap Pokoknya 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 kita disini Semuanya Nganggep Tiko itu Jadi adik Kita paling bontot Tiko udah kurus Udah ngurusin Anjay Digebet nanti Luarga Luargin banget guys Kalaupun memang Masalah ini udah selesai Semuanya perkah udah selesai Kita tetep jadi abang-abangnya Tiko Iya gak bro Tiko Pasti tetep jadi keluarga ya Yoi Eh ini ngomong-ngomong Bulu hidungnya ubanan tau Ini jadi trending nih Tiko bulu hidungnya ubanan Ternyata bulu hidung Tiko Nggak ubanan tuh Boleh Ternyata bulu hidung Tiko Pegangan lanjir Itu yang bikin taklut mahluk-mahluk halus di rumahnya Iya bener Kenapa kalian gak nyobrol Tiko nyabut ubannya Kenapa itu? Itu jimat kayaknya ya Jimat itu Penangkal itu Kayaknya itu bulu hidungnya Jadi ini Penangkal Penangkal bencana Iya suruh caket kenapa Aku gak enak ngomongnya Takut dia tersinggung Gak apa-apa udah ya Yaudah nitip-nitip Tiko ya Nitip Tiko kasih makan yang banyak Bener-bener cewek kayak gini mahal guys Gila guys Dia tetep mikirin perasaan Tiko ya Ngomong kayak gitu aja dia gak berani ya Kalo cewek gua dulu Barbar Eh bukan cewek gua Iya salah satu yang mantan lah ya Ya Barbar sih Bukan mantan juga sih Orang gua gak jadi ya Temen TTM ya Temen tapi mesra ya Ya itulah Ya kalo dulu Barbar sih ya Wih lo bau banget sih Dia langsung bilang kayak gitu Wih kok lo rambutnya jelek banget sih Ya itulah Salah orang yang gue deketin ya Oke denger lagi Kalau baca makan Makanan yang dipongkas makan aja Gak ada temen-temennya Tiko yang lain juga disini Buat yang bang Buat yang dipong Wih Dari Asanti nih kue Waduh Anang-anang Dari rumah Asanti ya Hei Ada yang ganti nih Isinya gak ini nih harusnya nih Apa? Apa yang harusnya? Kek Kok jadi begini? Jadi ganti nih Ini siapa nih yang ganti nih? Kayaknya Udah-udah kayak kaleng kongguan diisi rengginang ya Dia walaupun anak yang tertutup Tinggal di rumah yang cukup tidak ada listrik Tapi dia pinter mencairkan suasana ya Tiko ini Keren-keren-keren Dia kayak tetep Walaupun dia gak sekolah Gak lanjut sekolah Tapi dia tetep Kalau masalah pergaulan Bagus banget sih Manipulasi nih Wah pembohongan publik nih Ini Ini pembohongan publik Namanya nih Manipulasi nih Pembohongan publik bang Ini bang Ini hoax Harus sekeng malah jadi roti begini Ini tertipu kemasan ini Korban Korban packaging Aduh Korban packaging ini Gimana ada ceritanya Gokil banget ya tongkrongannya Gara-gara ada yang nyebar uang Nyebar apa ya? Tapi apa Kemarin Maku sekumpul semua di sisi Eh Tapi Akhirnya lo ngerasih jadi artis kan? Gak punya Gak punya ruang privasi Iya kagak enak sumpah Masuk banget Iya Eh tukang miahnya mana ya Gue lapar dah Goreng dah setahun dah Taruh aja deh Lo makan gak? Iya rasanya deh Makan dulu ya Ayo Lo makan dulu Makan dulu langsung cabut Gue tanya Malah tinggak tinggung Makan dulu kan Kalian baru Yaudah ayo makan dulu Makan dulu temen-temen Nenek bisa ngambil gak? Makan kita nih Makan nih Gimana nih perasaan? Oke Menurut gue disini menarik banget Dan gue cuma pengen Baca komen kalian dari Amelia Tika Maripati Kocak juga ya Pada baik-baik semua Iya 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 Keren-keren kan? Kayak circle-nya itu Ya dapet aja gitu ya Bawang bomba Dia udah tau belum sih Kalau dia itu diundang Bang John buat kerja Oke Gue gak tau Kalau itu gue gak tau Eta Tawaran kerja Tong Ditolak Semangat Bu Enyi Panjang umur Biar bisa menyaksikan Anaknya Yang Hebat Dan sukses Oh iya Dia masuk rumah sakit ya Bu Enyi Ya Semoga cepat semoga ya guys Oke Masih yang berhubungan dengan pacarnya Tiko ya Let's go Tulus banget pacarnya mas Tiko Semoga berjodoh Amin Kalau dari kaya yang ngomongnya tadi sih Bener-bener tulis sih Jadi Mas dateng tuh Mama tuh Nurut Sama aku tuh Nurut Beda banget Kalau sama Tiko tuh Dia tuh Ngomel-ngomel Pilih-lihat Apa salah nih Pasti ngomel-ngomel Tapi kalau sama aku Alhamdulillah Untungnya nurut Makanya Tiko mungkin Percaya Buat ngemenin mamanya Sama aku Iya buat Youtube Kenal mas Tiko gak? Mas Tiko kenal gak? Enggak Jangan Oh gapet Sama-sama Oh gapet Namanya Yui Iya Oh berarti yang Matangin ibunya Ibu ini Iya Gak apa-apa Oh gak apa-apa Dia penting manapi gitu ya Ini Waktu dia belum potong rambut ya Pacarnya gak diambil di shoot ya pacarnya Yang penting jangan model cepek ya Oh mekar gitu ya Cepek mau Ke RS buat jemput pacarnya dan ajak mereka jalan Jadi teman-teman kita mau anterin mas Tiko buat ke rumah sakit Karena dapet kabar katanya ibu udah mau dipindah ruangan ya Udah dipindah Oh udah dipindah Iya jadi ibu udah dipindah dan kita mau kemangan nih Tiko Ke rumah sakit dulu paling ngambil Mana waktarnya Soalnya ibu udah dipindah ruangan yang kebijakan ruangan itu Tidak memperbolehkan pihak keluarga ngebesuk atau ngejenguk gitu Oh gitu Jadi ya paling untuk sementara saya lepas dulu ibu Katanya saya estimasi 3 untuk 3 hari paling cepat Cuman gak tau ketepannya nanti pihak rumah sakit yang menghubungi Paling ke rumah sakit cuma buat nganter makanan doang sama kebutuhan ibu aja gitu Hmm Gitu Oke teman-teman Nah tadi katanya mau itu Belanja gitu ya Iya Nanti kemana ya Nanti lihat nanti aja Oh di sini Yang belanja Oh iya berasa masih muda gitu kan Oh ini pacarnya yang urusin ya �nd gym Nomony bisa Naipstweeder Mbak技 Lalu mobilat iya papa dulu mobilnya sedan Honda Accord mah inget aja masih inget paham ya sedan wow jarang ada cewek kayak gini guys mahal banget nih kalau punya cewek kayak gini sekarang mobil jangatnya rata-rata kalau mau bilang gini ya mobil semua bisa bisa mobil truk aja pernah liat tiko bawa truk bawa bis selama senyum itu yang cuma kamu tau gak mama ketawain apa kamu tau kan yang depan yang seberang katanya apa masin yang seberang itu masin yang seberang itu gak sakit loh emang gak sakit normal iya terus pasiennya seberang itu kentut kentutnya kentutnya berapa kali terus mama ketawa mama ketawa aku pun gak kuat gak kuat aku pun ini tau receh pun aku pun sumpah receh aku tuh naen tawahan ya nah terus kamu tau gak dari cewek kayak gini gimana sih gak sakit kok baik banget cewek terus pas mama pas mama kentut juga mama ketawa sendiri juga ya aku kan di salah-salah itu ada kayak ngomong sendiri gitu tapi tapi dia nyambung kalau diajak ngobrol apa ada dijawab gitu mama mau makan apa mama mau makan ini nah terus kalau misalnya kan disitu di nama pasien itu mama itu d.r.a iya eni suka esi nah d.r.a tuh kalau gak salah dokteran terus kan ya itu terus aku kan nanya penasaran sampai aku tanya gini mama sini liat mama d.r.a eni suka esi kata aku kan terus kata mama iya d.r.a d.r.a itu sekolah tinggi katanya gitu oh iya 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 terus siapa ya ma d.r.a eni suka esi terus dia mau nonton kan liat aku ya saya keluar bahasa jawabnya kayak saya katanya oh mama mama ya d.r.a berarti mama sekolahnya tinggi terus ngomongin gitu kayak mama dulu sekolah iya terus ngomongin tentang dosennya terus mama dulu sekolah jurusan apa ekonomi kata apa-apa mama berarti kalau ekonomi mama eee dosen dengan keuangan ya tidak mandang kerjanya dikeuangan tapi hahahahahahah punya wacar yang gini mahal banget sih eee karena kan setau gua cewek ya sejaman sekarang selama ini yang gua tau dan gua deketin dia selama ada harta tahta jabatan gitu sama satu lagi fisik sekarang kalau kamu gak punya empat ini salah satu dari empat ini oke value mu kurang kamu bakal diselingkuhin tapi ini yang menarik banget bahkan si tingkuh gua tidak punya semua itu dan si cewek ini mau gitu mengurusin bu Annie dan dia sabar banget dan bener-bener dia suka gitu kayak tulus dia lebih eee lebih nganggap bu Annie tuh lebih kayak ke orang tua dia dia kayak ya so dia bermain dengan anak kecil gitu kalau dari cara dia ngomong dan cara dia ngurus ya gitu dia oke oke terus kayak omong aja mama tuh kalau sama aku tuh beda banget beda ya heee dia mau cerita sama apa mau sharing apa gitu terus mau ketawa-ketawa tapi kalau misalnya nih Tiko dateng nih udah beli makanan dari bawah terus dateng terus mama tuh tiba-tiba gak mau diem terus tiba-tiba gak mau disuapin pengen makan sendiri ngambil sendiri nyopin sendiri gitu tapi nanti kalau Tiko nya gak ada mau manja lagi ngobrol lagi aneh makanya kayaknya ada apa-apa deh sama Tiko aduh oh gitu masalahnya nih harus di Rukia kayaknya tapi kalau saya lihat nih kakaknya cocok nih Tiko kalian kapan nih mau mungkin jenjang yang lebih serius nih aku perang ke-3 dulu iya kok gitu kok perang ke-3 sih iya gak tau dah itu aduh kita tuh suka berantem kayak kalau kecil tuh berantem kalau gak ketemu tapi kalau saya ketemu gak pernah aku-raku aja oh gitu tapi kalau saya gak ketemu nih kayak aku pasti perahal tau 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 cewek di pekangenan kayak apa-apa nih tapi dia tuh Tiko tuh yang aku suka dari Tiko tuh orangnya sederhana anjay bisa lihat sendiri lah dia gak pernah macem-macem ya gak minta apa-apa gak minta AP, CD sederhana makan pun nih kalau misalnya lagi adik cerita hujin jadi aku tuh seneng banget jajan kayak kuliner kan di Bandung tuh majik jajanan gitu kan nah disini tuh yang jajan menarik ya pacarnya satu sisi suka bercerita dan ceritanya tuh keren-keren banget ya dan tulus gitu next nah disini kita bakal lihat pacarnya Tiko ini dia sesok pacarnya Tiko ya pacarnya Tiko memilih Tiko yang sederhana daripada Tiko jadi seleb ber kurang apalagi gak tuh kurang apalagi gak tuh terjawab sudah alasan Tiko tolak panggilan acara televisi ternyata karena ini masih Allah ber kurang apalagi gak tuh jarang-jarang ada orang yang nolak acara TV rata-rata saat dia lagi viral pasti dia datangin acara TV karena mereka tahu mereka kalau viral itu gak akan bertahan lama mungkin sebulan ya itu udah cukup sih cukup lama untuk bertahan buat viral tapi si Tiko enggak gitu padahal dia tahu dia kekurangan tapi dia tetep so hidupnya sesuatu aja dan setidaknya lagi pacarnya mensupportnya gitu oke kita lihat ya pacarnya oke gue mau lihat hmm 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 gokil dah capek juga cuy mantep 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 gila gila kita lihat next wow oh ini ya gandengan oke oke keren banget sumpah ayo kita baca komennya 3y3rza love story banget sayang seutuhnya bukan karena penampilan apalagi harta keren 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 dia bisa ngobot orang cowok percaya lagi kalau perempuan yang tulus itu selain ibu itu ada bener itu anji sumpah gue udah berapa tahun itu gak percaya gak kok sama cewek gak kenal jasmine kau menggagalkan kesedihan aku jasmine wah gila semoga menjadi gengke yang lebih serius gokil banget punya cewek kayak gini gimana kalau kalian punya cewek gue udah gak percaya lagi kalau emang ada cewek tulus ternyata ini ada banget coba di zaman kota kayak gini masih ada cuy cewek yang tulus gue kira gak ada mungkin di perkampungan perkampungan juga mungkin susah mencari cewek yang sangat tulus yang bener-bener mau ngerawat ibu kita karena cewek tulus adalah dia mau merawat kita dan merawat keluarga kita itu yang dicari sebenarnya buat para cowok sebenarnya itu sih oke videonya cukup kayak gini aja kalian udah bisa lihat ya untuk pacarnya si Diko kita bisa lihat nih gue coba tampilin lagi nih wah cakep ya cantik banget ya sumpah keren banget sih ada cewek cantik dia tidak mandang sih sih di zaman era kayak gini apalagi di Jakarta itu suatu hal yang gak gak mungkin keren banget semoga kalian bener-bener lenggang dan rejeki selalu masuk sih yaudah mungkin videonya cukup kesini aja guys gue gak usah banyak-banyak bicara lagi karena video ini durasi yang sudah cukup lama jadi buat temen-temen yang belum klik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe jangan lupa di like, komen, dan share jangan lupa kalau kalian di klik tombol gue silahkan isi linknya di bawah sampai ketemu di next video kalau misalnya gue ada salah kata so sorry guys karena gue juga manusia ambil kata-kata baik jangan buang kata-kata buruknya jangan jadikanlah konten ini sampai ketemu di next video see you bye-bye bye-bye